Salam Layodi, Salam Semangat, dan Salam Genara-R! Hei yang korambe yang ko aronawa kombe Te mino kibe kumanoko bumbeko yumanobungo awe ade Nah adik-adik tau lagu tadi berasal dari daerah mana ya? Ya Papua Kali ini Kaboji akan bercerita tentang seorang anak yang berasal dari Papua bernama Mika Besok hari Mika akan berangkat sekolah Wah Mika senang sekali Mika bersemangat untuk menyiapkan seluruh barang bawaan yang akan dia masukkan ke dalam noken Noken adalah sejenis tas tradisional dari Papua yang terbuat dari serat kayu Kali ini Mika akan membawa apa ya ke sekolah? Aha Mika menyiapkan buku tulis, peralatan tulis, lalu ya crayon dan tak ketinggalan bola! Mika suka sekali bermain bola, semua benda tadi dimasukkan ke dalam noken Mika masih berfikir Hmm kira-kira apa lagi yang bisa aku bawa ya? Ah aku ingin membawa ayai dan juga bunga koge Wah pasti enak Mika langsung mencari ayai dan bunga koge Pohon ayai, pohon ayai biasanya ada di dekat rawa Buahnya ulat kecil, warna putih Dan jika dimakan Hmm asam Biasanya suku pedalaman mengumpulkan ayai dan memasukkannya ke dalam botol bekas Sedangkan koge adalah sejenis tanaman liar Biasanya berada di hutan atau di lapangan Nah yang biasa dimakan adalah bunganya yang mekar dan berwarna putih Tapi adik-adik hati-hati ya Biasanya kalau koge itu yang masih kuncup bunganya tidak boleh dimakan Karena bisa menyebabkan sakit perut Ya Mika membawa banyak sekali ayai dan bunga koge Ya bunga koge yang manis Dan kadang bisa juga diseduh dengan air dan diminum sarinya Lalu apa lagi ya yang dia bawa? Aha babi kecil Babi kecil kesayangan Mika Mika akan membawa babi kecil kesayangannya Babi dimasukkan juga ke dalam noken Wah banyak sekali bawaannya Tapi tiba-tiba babi kecil melompat Dan menjatuhkan noken semua barang-barang yang ada di dalam noken jadi hancur berantakan Waduh mungkin terlalu banyak barang yang Mika bawa Aduh bagaimana ini? Kak Minda bilang bahwa di sekolah sudah ada bola Bu guru juga punya banyak crayon Jadi Mika tak perlu repot-repot membawanya Begitu lalu apalagi? Kak Minda juga bilang ayai dan bunga koge boleh saja Mika bawa tapi tidak sebanyak ini Begitu baiklah aku kurangi Dan babi kecil Apakah jika babi kecil ini dibawa tidak akan merepotkan? Oh iya babi kecilku pasti tidak akan bisa diam Babi kecil kamu tidak aku ajak ke sekolah ya Kamu tetap di rumah bersama dengan Kak Minda Begitu ya Nah akhirnya Mika mulai mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu Dan dia menyimpannya dalam noken ditaruhnya di atas meja Ketika malam hari tiba Mika bisa beristirahat dengan tenang Dan ketika pagi datang Mika bangun Wah hari ini semoga menjadi hari yang indah Hari ini indah Matahari bersinar cerah burung-burung berkicauan Bunga-bunga bermekaran La 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 Kumulai hari dengan ceria Ya aku sudah siap untuk berangkat sekolah Mika membawa noken dan siap berangkat menuju sekolah dengan penuh semangat Kalau adik-adik kira-kira membawa apa jika mau berangkat sekolah? Baiklah kalau begitu kita berangkat yuk Berangkat Demikian ceritanya Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa